Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan seperti biasa gue akan ngebahas mengenai episode 9 dari seri The Last of Us Ini merupakan episode penutup dari season pertama ya Dan seperti biasanya juga ini akan full spoiler jadi warning buat yang belum nonton episode 9 Episode ini dibuka dengan flashback kelahirannya Ellie oleh ibunya Dimana ibunya ini melahirkan sendirian ya Dan hampir di saat yang bersamaan dia terinfeksi oleh clicker Gak lama si ibunya ini ketemu dengan Marlin Dan ini yang bisa dibilang jadi asal mula kenapa Ellie bisa ada di titik ini Sedikit fun fact juga kalau si ibunya Ellie ini diperanin oleh Ashley Johnson Yang merupakan pengisi suara serta performer untuk karakter Ellie di versi gaming Gue sendiri cukup seneng sih ketika mereka sedikit appreciate dengan case yang ada dari versi gaming Baru dari sisi timeline pindah ke saat sekarang dimana Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka Tapi ada sedikit momen dimana si Ellie ini lebih diam dan ini kurang lebih mirip dengan versi game ya gitu Dan ya gue sendiri gak heran sih gitu atas kejadian yang baru aja terjadi di episode-episode sebelumnya Ada juga scene dimana mereka ketemu dengan jerapah dalam perjalanannya Dan dari titik ini mulai banyak kesamaan dengan versi gamenya gitu Terutama dari sisi setting Basically lebih ke moment bonding ya gitu Atau heart to heart moment yang mulai dibangun antara Joel dan Ellie Untuk ke bagian endingnya gitu Sampai akhirnya dalam perjalanan mereka mereka ketemu dengan Atau dibawa ke tempatnya Marlin yang merupakan lokasinya Firefly Dimana si Ellie ini dipersiapkan untuk operasi Disini ada sedikit penjelasan gitu Ternyata ya si Ellie ini emang udah imun pas lahir gitu Dan ini yang membuat virus Cordyceps berpikir kalau Ellie merupakan Cordyceps itu sendiri gitu Makanya dia gak bisa terinfeksi Ini merupakan hipotesa dari dokternya ya gitu Tentu dari sisi ini ya si Joel menolak dan membunuh orang-orang yang ada disana gitu Untuk nyelamatin si Ellie Buat gue sekuens ini sampai ke bagian ending itu terhitung sangat krusial gitu Karena nunjukin karakter Joel sebenarnya seperti apa Dimana disini tuh dia gak hesitat untuk ngebunuh orang yang bahkan gak salah gitu Disini adalah dokter ya Seingkatnya si Joel berhasil ngebawa Ellie pergi dari sana Dan ditutup dengan percakapan mereka berdua gitu Dan selesai sampai disitu gitu Untuk The Last of Us part pertama gitu Ya kurang lebih mirip dengan versi game-nya Pertama-tama ya Gue gak nyangka gitu dari sisi runtime sih terutama gitu Karena ya ini terhitung normal Awalnya gue kira ini akan jadi episode dengan durasi kurang lebih 1,5 jam Atau paling gak mirip dengan durasinya pilot ya Tapi disini ya terhitung cukup singkat juga Dimana bagusnya adalah ya jadinya to the point gitu untuk episode ini Karena lebih ditujukan untuk penyelesaian dan Firefly itu sendiri gitu Cuma dari sisi ending ya emang Ya bisa dibilang mirip dengan yang ada di versi game-nya Karena gue rasa kalo ada perbedaan bakal banyak yang protes juga Secara pacing untuk episode ini ya Ya buat gue sendiri sih terhitung oke lah gitu Mungkin karena gue tau apa yang akan terjadi di bagian ending-nya Jadi pas momen build up-nya ya agak sedikit lambat buat gue gitu Karena gue sebelum nonton episode ini Gue lebih ke penasaran bagaimana eksekusi di tempat dokter tersebut gitu Kalo ditanya season keduanya kapan Gue rasa ya itu feeling gue sih ya akan kurang lebih di 2025 gitu Karena versi game untuk part 3-nya aja tuh Feeling gue juga masih lama Dan biar gak kebalap juga gitu dengan versi serisnya Atau bisa juga di Last of Us Part 2 ya Itu akan dibagi menjadi 2 season gitu Yaitu season kedua dan season ketiga gitu Untuk satu game The Last of Us Part 2 gitu Karena seinget gue ya pas gue main itu Last of Us Part 2 ya Kayaknya sedikit lebih lama dari yang pertama gitu So itu aja opini gue mengenai episode ini Thank you for watching It's me Patrick signing off Thank you for watching Thank you for watching